Halo semua, ketemu lagi di Youtube Channel Eka Tarigan Nah kali ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk membuat suara atau audio dari OBS itu menjadi sumber suara di Zoom Meeting kita Jadi ketika kita webinar atau meeting dengan menggunakan Zoom Meeting Nah si mic kita atau sumber suara kita itu berasal dari audio yang nyambung ke OBS Jadi mic kita bisa tambahkan back sound dan lain-lain seperti itu ya Nah ini adalah kelanjutan dari video saya sebelumnya Nah jadi di video sebelumnya kita sudah pernah membahas bagaimana caranya untuk membuat tampilan kamera di Zoom Meeting itu berasal dari layar OBS Jadi OBS kita menjadikan virtual kamera Nah kalau ini, kali ini kita membuat audionya si OBS menjadi sumber di Zoom Meeting Nah kalian bisa cek di video saya sebelumnya Oke, nah jadi setelah menonton kedua video ini Nanti selanjutnya akan lebih atraktif lagi tampilan Zoom Meeting kita Jadi mengikuti webinar dan Zoom Meeting itu menjadi lebih menarik Dan kita bisa menampilkan hal-hal yang lebih atraktif ketika webinar Oke, sebelum kita lanjut Bagi kalian yang belum subscribe channel Eka Tarigan Silahkan di subscribe dan di cek video-video lainnya di channel Youtube Eka Tarigan Oke, kita langsung saja lanjutkan ke tutorialnya Oke, jadi untuk membuat menyambungkan audio dari OBS ke Zoom Meeting Jadi kita perlu menginstall terlebih dahulu yang namanya Virtual Audio Cable Jadi kalian bisa browse saja Namanya VB Audio Virtual Cable Jadi dia akan langsung tampil seperti ini Tinggal di klik VB Audio Virtual Cable Masuk, kalian tinggal download saja sesuai operating system komputer kalian Windows atau Mac Ini karena saya sudah download, saya tidak download lagi Nanti setelah kalian download, tinggal di install saja seperti penginstalan biasa Jadi tidak sulit, teman-teman Nah, setelah itu, setelah kalian menginstall Kita bisa buka OBS Studio-nya Seperti ini Jadi ini OBS Studio saya Dan bisa juga langsung kita lihat di Zoom Nah, jadi ini supaya lebih terlihat Saya buat dua window seperti ini Yang sebelah kanan ini adalah OBS Studio Nah, di OBS Studio Kalau kita lihat ini mic saya di OBS Studio Kebaca ya Di sini Mic Nah, kalian masuk ke setting terlebih dahulu Nah, kemudian masuk ke audio Nah, di sini Di bagian monitoring Monitoring device ini Kita pilih yang Ini adalah tampilan Ada banyak pilihan di sini Nah, yang tadi teman-teman install itu adalah VB Audio Virtual Cable Ya, jadi ini inputnya Kita masukkan Ini yang kita pilih sebagai monitor Di OBS Studio kita Oke, ini di-apply Nah, selanjutnya Nah, jadi Si mic kita ini Masuk ke advanced properties Nah, mic-nya ini Kalian pastikan Di sini Ini secara default Biasanya dia monitor off ya Nah, tadi kan Si monitor dari OBS kita Kita pilih yang VB Cable Jadi pastikan di sini Suara yang mau kita Sambungkan ke virtual audio tadi Yang nanti akan kita pakai di zoom Ya, itu Kita pastikan di sini Dia monitor and off Output Nah, misalnya ada suara yang lain Misalnya kalian ada lagu Misalnya sebagai back sound Dia akan muncul di sini Pastikan dia monitor and output Kemudian kita close Nah, artinya Suara mic di sini Dia sudah keluar Sebenarnya ada monitor soundnya itu Tapi dia Kita tidak dengar di sini Karena dia virtual Nah, selanjutnya Kita masuk ke Zoom meeting nih Di zoom meeting Misalnya ini kita Buat satu Tampilan meeting ya Seperti ini Oke Ini zoom meeting saya Nah Nah ini Kita langsung Masuk aja di Audio setting Untuk memastikan tadi Kalau kita lihat di sini Mic-nya saya Ini masih menggunakan Mic di sini ya Jadi dia kebaca mic di sini Nah, di sini nanti Teman-teman Pilih Sebagai mic itu adalah Cable output VB audio virtual cable Nah, seperti ini Ya, jadi Artinya apa Yang ditangkap sebagai mic Di Zoom kita adalah Keluaran dari OBS tadi Ya Tadi kan OBS keluar Artinya Mikrofon outputnya itu Monitor tadi Adalah Input Sebagai input di Virtual cable Ya, virtual cable itu Kemudian Outnya itu Ditangkap sebagai mic Di Zoom meeting Oke Nah, jadi ini Sudah kebaca di sini ya Jadi Di Apa yang Tampil di OBS Seperti ini Di Mic ini Di Zoom juga kebaca Ya Misalnya contohnya Kita Buat lagu deh Misalnya di OBS ya Kita masukkan Source lagu Misalnya Disini saya punya Musik Eh Sound Soalnya Nah, seperti ini Ya Nah, disini Kalau teman-teman Lihat Ini Lagunya sudah Terpasang Disini Tapi kalau saya Diam Di Zoomnya Ini belum Kebaca Ya Tidak ada Sinyal Jadi kalau saya Bicara ini Sinyalnya Adalah Dari Mic Nah, kenapa? Karena tadi Si audio Dari lagu itu Yang sebelah kanan ini Ini saya Belum Media source Termonitor Ketika ini sudah Masuk ke monitor Artinya dia sudah Masuk ke Cable Tadi Seperti ini Dan pas saya Bicara pun Sudah ada Sinyal Suara yang masuk Saya Dio Ini adalah Suara musik Yang tadi saya Masukkan Di OBS Nah, oke Nah, jadi Sederhana sekali Jadi Teman-teman Selanjutnya Bisa meng-custom Nah, tampilan Di zoom Sudah bisa Diatur Kameranya Dari tampilan OBS Misalnya kalian Bikin video apa Kemudian Misalnya Video prank Misalnya Oh, orangnya Menjadi dua Nanti satu tutorial Selanjutnya Kita buat Saya sudah ada video Sebelumnya Contohnya Kalian bisa cek Jadi seperti itu Oke Nah, jadi Sangat sederhana sekali Jadi Kalau kalian sudah bisa Kita sudah bisa Membuat tampilan Kamera Di zoom Kita menggunakan OBS Suaranya juga Dari OBS Jadi Tampilan kamera Di zoom kita Sudah bisa Lebih atraktif lagi Nanti sudah Lebih banyak Hal-hal yang bisa Kita Customize Misalnya Seperti video saya Yang sebelumnya Nah, saya buat Misalnya prank Ketika saya mengajar Di kamera Zoom saya Tiba-tiba Ada Dua Misalnya Saya menjadi dua Nah, itu Ada cara yang tersendiri Tapi dasarnya adalah Dari sini Dari virtual camera Di video sebelumnya Dan Virtual audio ini Oke Jadi selanjutnya Kita akan membuat Tutorial lainnya Oke Jadi Itu saja video kali ini Semoga bermanfaat Bagi teman-teman semua Silahkan Mencoba Dicek juga Video-video saya Yang Sebelumnya Agar Lebih paham lagi Dan lebih Jelas Seperti itu Oke Sampai jumpa Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Salam sehat Dan Tetap semangat st V Oke Ba� 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 Ba punched